Bahasa Melayu Tahun 2 Apa khabar murid-murid? Berjumpa lagi kita dalam pembelajaran hari ini. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah Yang pertama, melengkapkan sajak. Yang kedua, mendeklamasi sajak. Baiklah, untuk aktiviti satu, Kamu akan melengkapkan sajak Aku My Kid Dalam buku aktiviti kamu, Muka Surat 21 Murid-murid, ini ialah sajak yang ada dalam buku aktiviti kamu Mengenai My Kid Kamu semua tentu pernah nampak My Kid kan? Kamu pun ada. Rupanya seperti ini. Ini pula maklumat yang diberikan untuk melengkapkan sajak di sebelah ini. Arahan, lengkapkan dan deklamasikan sajak. Murid-murid, mari kita lengkapkan sajak ini bersama-sama. Mari kita baca. Aku My Kid Warnaku Murid-murid, lihat bulatan berwarna merah. Apakah maklumat warna My Kid yang diberikan? Ya, betul. Merah jambu. Jadi, kamu tulis di sini. Merah jambu. Kita teruskan bacaan. Lahirnya aku bersama bayi baharu. Pejabat pendaftaran keluarkan aku. Pada badanku terpapar nama. Murid-murid, apakah jawaban di sini? Mari kita lihat maklumat yang diberikan. Apakah maklumat ini? Ya, nama bayi. Jadi, kamu tulis di sana. Terpapar nama bayi. Teruskan bacaan. Dot-dot-dot tempat tinggal di bawahnya. Apakah jawaban di sini? Mari kita lihat apa yang terpapar di bawah nama bayi. Haa, di bawah nama bayi ialah... Ya, betul. Alamat. Jadi, kamu tulis alamat. Kita teruskan bacaan. Dot-dot-dot lelaki atau perempuan. Apakah jawaban di sini? Mari kita lihat maklumat yang diberikan. Pada Mikey ditulis Jantina untuk menyatakan lelaki atau perempuan. Jadi, kamu tulis di sana Jantina. Kita teruskan bacaan. Aku punyai dot-dot-dot berwarna emas. Mari kita lihat maklumat yang diberikan. Murid-murid ini ialah Cip. Cip ini berwarna emas. Jadi, kamu tulis di sana Cip. Kita teruskan bacaan. Itulah langkah keselamatanku. Pada badanku juga dicatat nama dot-dot-malaysia. Nombor daftar kelahiran di tepi negeri lahir dan agama jelas sekali. Apakah jawaban di sini? Mari kita lihat maklumat yang diberikan. Murid-murid lihat di sini ada tertulis nama Malaysia. Malaysia ialah... Nah, apa itu? Ya, negara kita. Jadi, kamu tulis di sana negara. Untuk jawaban di bawah ini, mari kita baca bersama. Sajak ini sajak bebas kerana dipersembahkan tanpa dot-dot-dot. Murid-murid, coba kamu lihat sajak ini. Sajak ini tidak ada rangkap. Jadi, jawaban di sana... Sajak ini sajak bebas kerana dipersembahkan tanpa... Ya, tanpa rangkap. Jadi, tulis jawaban di sana. Rangkap. Hmm, bagaimana pula bentuk sajak yang berangkap, ya? Jom kita lihat. Tetapi, sebelum itu, mari deklamasikan sajak ini bersama-sama. Aku, my kid. Aku, my kid. Warnaku merah jambu. Lahirnya aku bersama bayi baharu. Pejabat pendaftaran keluarkan aku. Pada dadaku terpapar nama bayi. Alamat tempat tinggal di bawahnya. Jantina lelaki atau perempuan. Aku punya jip berwarna emas. Itulah langkah keselamatanku. Pada badanku juga dicatat nama negara Malaysia. Nombor daftar kelahiran di tepi. Negeri lahir dan agama jelas sekali. Murid-murid, untuk aktiviti dua, kamu akan melengkapkan sajak berangkap aku warga negara dalam buku aktiviti muka surat 21. Selepas kamu melengkapkan sajak ini, kamu akan mendeklamasi sajak. Murid-murid, ini ialah jenis sajak berangkap. Kamu tahu kenapa? Mari kita lihat. Adakah kamu lihat anak panah kecil ini? Ini menunjukkan terdapat ruang di antara rangkap 1, 2, 3, dan 4. Jadi, kalau kamu lihat ada ruangan seperti ini, menunjukkan sajak ini berangkap. Sekarang, mari kita lengkapkan sajak ini bersama-sama. Aku warga negara. Murid-murid, apakah jawaban di sini? Mari kita pilih antara tiga jawaban di atas. Murid-murid, kita akan dipanggil warga negara jika kita dilahirkan di Malaysia. Jadi, jawabannya di sana ialah, aku dilahirkan di Malaysia. Kita teruskan bacaan. Aku warga negara. Tak perlu sangsi, tak perlu ragu. Buktinya aku. Apakah jawaban di sini? Jika kita warga negara, buktinya kita ada apa? Ya, kita ada kad pengenalan. Jadi, kamu tulis di sana ada kad pengenalan. Kita teruskan bacaan. Murid-murid, apa jawaban di sini? Ya, semestinya yang belum lagi. Dipilih tadi, kan? Sana, ke sini. Bebas sekali. Murid-murid, untuk jawaban yang terakhir ini, mari kita baca. Sajak ini, sajak berangkap kerana mempunyai. Nah, masih ingat apa cipu cakap sebentar tadi? Ya, bagus. Masih ingat. Sajak ini berangkap kerana mempunyai rangkap. Baiklah, murid-murid. Kamu sudah menyelesaikan sajak ini. Sekarang masa untuk mendeklamasikan sajak. Mari deklamasikan sajak ini bersama-sama. Aku warga negara. Aku dilahirkan di Malaysia. Buktinya, aku ada sigil kelahiran. Aku warga negara. Tak perlu sangsi. Tak perlu ragu. Buktinya, aku ada kad pengenalan. Aku warga negara. Kesana, kesini bebas sekali. Tanpa rasa takut, tanpa gelisah. Kerana aku rakyat Malaysia sejati. Itulah buktinya. Itulah hakikatnya. Tahniah, murid-murid. Kerana berjaya mengikuti kelas bahasa Melayu bersama dengan Cigu Joven pada hari ini. Jangan lupa rakam sajak yang telah kamu deklamasikan dan hantar kepada Cigu ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati.